Halo semua, ketemu lagi bersama gue Gio Noci di Story of Season Friends of Mineral Town Steam Edition dan kita akan melanjutkan Harvest Goddess Challenge kita cuman sebelum itu gue bakal kasih tau dulu beberapa persyaratan agar bisa nikahin Harvest Goddess nya yaitu kurang lebih kita harus mengupgrade rumah kita yang ke paling gede terus punya ranjang besar nangkep semua ikan yang ada terus dapat achievement Fishing Master terus mengirim ship ya ship every type of item and acquire the impressed exact achievement kurang lebih kita harus menjual semua item yang bisa dijual disini tapi bukan dijual yang sama huang atau fun ya tapi dijual lewat shipping bin terus me-collect all and visit all floors of the spring and winter mines jadi kita harus ngumpulin semua item yang ada di ngumpulin dan melewatin semua lantai yang ada di spring sama winter mine terus kita harus melengkapi semua God Harvest Goddess Jewel ya Gadis Jewel yang warna hijau kalau gak salah pokoknya yang ada di spring lake spring mine itu Gadis Jewel nya harus kita dapatin semua kurang lebih 9 ada 9 pecahan gitu terus memaksimalkan friendship dan love point sama si Harvest Goddess nya selanjutnya kita harus bilang kalau kita suka sama Harvest Goddess nya ketika kita disuruh milih ke ada orang yang kita suka apa enggak itu di saat kita udah ngasih 20 gift ke Harvest Goddess nya tapi sehari satu ya bukan sekaligus gitu sehari satu enggak enggak mesti berurutan enggak mesti tiap hari kalau ada selang-selang hari yang lupa tetap keitung intinya kita udah ngasih 20 gift ke Harvest Goddess nya nanti ada pepilihan itu dan kita harus pilih kalau kita suka sama Harvest Goddess nya jangan jangan kita pilih cewek lain nanti persyaratannya enggak ini ya enggak enggak cukup terus di hari Senin sama Wednesday itu hari Rabu kalau enggak salah itu kita konfes ke di gereja kalau kita mau nikahin Harvest Goddess nya atau juga pas hari hujan yaitu jam 12-3 kita datang ke gereja terus kalau ada pilihannya I want to marry Harvest Goddess Nah itu kita pilih tapi kadang-kadang belum diterima ya belum dikabulin jadi kita coba terus jadi di hari ini mungkin mungkin kalau nggak salah gua udah gift yang ke-19 jadi nanti tinggal kasih satu gift lagi nanti akan ke tracer event itu ya suruh milih apakah kita ada cewek yang kita suka nanti kita bakal pilih Harvest kebetulan ini baru panen juga turnipnya udah gua kumpulin kita jualin kita sisain satu-satu Oke totalnya 4000 jualan juga em by the way ayman nih kucaci kita pegawai kita nih ini dia warna biru sama warna kuning cuman ada warna warna kuning hadiahnya kita kasih masih miskin ya Oh ini ada ternyata ada flour ada tepung terkasih biar pada kerja oke di sini ada surat kita lihat dulu surat Oh ini undangan pesta teh sama kurcaci mungkin kalau mereka ini udah pada nggak kerja kita bakal ikut kesta teh ya si blueberry satu hari lagi dan si Sunny dua hari lagi mungkin hari hari apa tuh Senin Selasa ya mungkin dan hari ini kesorean ya gara-gara panen turnip ada festival masak-masak tuh kayaknya enggak ikut kita ini 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 oh well even nah 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 ini dia soju nanti since you've been so sweet visiting me all those times it's only proper that I should return the favor jadi dia mau membalas budi dia nanya apakah ada cewek yang kita suka dan disini ini harus kita pilih harvest goddess nya kalau enggak nanti nggak bisa nggak bisa nikahin ya nggak mau nanti dinikahin kita pilih harvest goddess Oke dan kita dikasih relaxation tea leaf ya ini adalah resep relaxation tea kalau kita kasih teh ini ke festivalnya mungkin kita bakal menang dan dijual juga lumayan dikasih ini harganya seribuan Oke jadi hari ini adalah festival cooking exhibition ya tapi nggak tahu nih masih wow udah selesai ini mah udah bobar orang-orang nggak ikutan kita Oke jadi hari ini hari Senin jam setengah tiga kita bisa ke gereja kita lihat ada nggak pilihannya ya Nah disini ada pilihannya I want to marry the harvest goddess goddess atau I want to marry the kapa dan kita pilih I want to marry the harvest goddess apa dan disini kayaknya kita belum direstuin ya apakah kehilangan pikiran bukan ya lalalala pokoknya harvest goddess tuh makhluk suci gitu dan kita ditolak kita mendosak Oke kita disuruh datang lagi kapan-kapan ini mungkin setelah dosa kita enggak seberapa banyak bakal direstuin ya Oke jadi karena hari ini sih Sani kalau kasar ya Sani ini masih ada kerjaan satu hari jadi belum bisa ikut pesta tehnya dan mungkin kita tidur dan udah sore juga kan udah jam 4 sore nggak papa agak buru-buru biar bisa ikut pesta teh sampai besok jadi kita tidur aja dulu dan kita siapin tes ikut pesta teh ya bersama kurcaci-kurcaci bu penghasilan hari ini 4600 karena beberapa hari itu ya hari Minggu si apa si Jack nggak datang karena lagi festival exhibition itu cooking exhibition dan ini sih gots lagi bangun rumah kita karena kita mau ikut pesta teh kita ganti baju jadi kurcaci juga jadi nature Sprite juga nah kan lucu kan sayang kenapa warnanya pink gitu kalau disuka warna biru tapi udah ada siang warna biru Oke kita langsung aja pergi ke sana Oke kita sudah disini jadi sebelum kita kasih suratnya kita kasih dulu hadiah-hadiah ke Aqua satu yang bermain terus ada ini warna orange kita kasih sini pumpkin dia suka yang lain kita kasih tepung aja tuh udah main eh udah pada kita kasih belum oke dan sebelum kita mulai kita minta tolong dulu ask for help kita mintain tolong watercops hari satunya sih ini aja beri kita mintain tolong juga tujuh hari ya Nah baru kita kasih surat undangannya bebas sih ke siapa aja bisa baru deh pesta tehnya dimulai Oke everybody in their seats yes 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 good let's begin the nature sprites tea party minum apa ya seru banget katanya pesta tehnya sangat menyenangkan kamu adalah temuk kami hari ini dan ini ada dia kita dapat daun teh juga jadi sekarang ada dua ya daun tehnya ini bisa kita jual atau disimpan untuk resep relaxation tea cuman enggak seberapa penting sih bisa untuk tahun depan lagi tapi ini juga resep makanan kesukaan Mary ya cuman kalau untuk hadiah mary doang sih terlalu overpriced terlalu mahal barangnya terlalu langka untuk hadiah cewek terlalu bucin kita nah ini kalau kita jual satunya seribu dua jadi dua ribu oke dan besok hujan Wah seharusnya hari ini gua upgrade alat siram gua ya dua hari tuh jadi bisa ke level gold dan ini hari Selasa jangan lupa nonton entertainment untuk buka resep-resep baru ya walaupun belum punya apa namanya belum punya dapur tapi tetap resepnya dapat kalau kita deket-deketin orang juga nanti tetap dapat resep lumayan kan begitu punya dapur resep kita udah banyak udah bisa masak-masak dan mungkin sampai sini aja dulu episode kali ini yang kurang lebih kita sudah memilih Harvest goddess sebagai orang yang kita suka terus tadi kita udah nyoba juga untuk minta konfes ke gereja untuk bisa nikahin Harvest goddess cuman belum disetujuin mungkin kita bisa gua bisa coba kapan-kapan lagi karena masih panjang waktunya itu lima tahun ya baru bisa nikahin terus kita sudah ikut festate juga sama kursaci-kursaci kita udah ganti baju yang mirip dan disini si Godz lagi bangun rumah kita mungkin di episode selanjutnya gua sudah punya kitchen yang sudah punya dapur dan thanks for watching see you again next time in the next video dan dadah